Intro Halo Sobat Fancy, ketemu lagi nih sama channel Youtube Travel Fancy Indonesia Kali ini kita bakal piknik ke wilayah Sukabumi Kalian pernah kesana belum? Yuk, cek bareng-bareng ada apa aja sih disana Intro 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 Kalau kamu main ke Geopark Cilutus Sukabumi, ada banyak banget loh yang bisa Sobat Fancy lakukan disini Soalnya disana berbagai pilihan wisatanya sangat banyak Buat Sobat Fancy yang tinggal di wilayah Jakarta, jaraknya juga gak terlalu jauh Kamu bisa datang ke lokasi dengan menempuh sekitar 7 hingga 8 jam Apalagi sejak dibukanya jalan baru, perjalanan bisa dipangka 1-2 jam lebih cepat Disana juga tersedia tempat beristirahat yang cukup memadai Kawasan Geopark Cilutus Sukabumi ini telah diakui keindahannya oleh UNESCO Tapi bukan hanya di Sukabumi aja, ada beberapa Geopark lain yang diakui oleh UNESCO Seperti Gunung Batur, Pegunungan Sewu, dan Gunung Rinjani Buat kalian yang ingin berwisata di kawasan Geopark Cilutus Sukabumi, kamu bisa mencoba berbagai lokasi yang sangat kaya akan flora maupun faunanya Gak hanya satu tempat aja yang wajib Sobat Fancy datangi, dari Curug hingga pantai, semuanya indah banget dan bikin kalian fresh banget Pokoknya, kalian yang suka banget sama wisata alam dan kegiatan outdoor, pasti bakal betah deh berlama-lama di Geopark Cilutus Sukabumi ini Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang perlu Sobat Fancy ketahui Kalian tidak disarankan untuk berenang di Curug atau perairan yang berada di Geopark Cilutu Ini karena aliran air yang terbentuk di bawah Curug membawa banyak dumpur So, stay safe ya guys Meskipun gak bisa berenang di Curug, kamu bisa menyenggarkan mata dengan melihat keindahan Laut Selatan Pemanangan indah ini bisa Sobat Fancy nikmati dari tebing panen Jawa Selain itu, dining tebingnya tampak terlihat melindungi area perbukitan, persawahan, hingga perkampungan sekitar Sobat Fancy juga gak perlu jauh-jauh ke luar negeri jika ingin menikmati keindahan air terjun Di Geopark Cilutu ini, ada air terjun dengan tinggi 40 meter dan lebar 60 meter Air terjun ini bernama Curug Awang Curug Awang seringkali dibandingkan dengan air terjun Niagara Air terjun Niagara itu salah satu air terjun yang terkenal di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada Tapi gak cuma indah aja, air yang deras membuat Curug ini dijadikan sumber irigasi sawah Next, benarkah ada gong tersembunyi? Mitos dan cerita ini bakal kamu temui di Curug Cimarinjing Curug cantik ini berlokasi di desa Ciwaru Curug dengan ketinggian lebih dari 50 meter, konon menjadi tempat persembunyian gong misterius Tapi, selain legenda gong yang terkenal ini, air dari Curug Cimarinjung ini juga dimanfaatkan untuk irigasi sawah Selain Curug Cimarinjung, kamu juga bisa mengunjungi Curug Sodong dan Curug Cikante Curug Sodong sering dituju wisatawan untuk menjelajah gua, kalah debitnya tak terlalu besar Objek lain yang bakal kamu jumpai saat datang ke sini adalah batu besar di puncak aliran Curug Habis itu, kamu bisa jalan kaki dari Curug Sodong selama 30 menit Dan menyeberangi sungai tanpa jembatan sebelum memasuki kawasan Curug Cikante Seru banget ya! Selain Curug, Sobat Fensi juga bisa lho piknik ke pantai Palangpang Ini adalah titik yang sudah lama dijadikan sebagai base camp untuk mengeksplor geopak Kamu juga bisa istirahat dan melepas selalah di sini sambil main air di pinggir pantai Nan indah dan jernih Mantep banget kan guys? Jangan lupa subscribe channel Youtube Travel Fensi biar kamu bisa update terus soal traveling So, bye! Sub indo by broth3rmax